Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berencana melakukan sidak langsung ke stadion-stadion yang akan menjadi venue di Piala Dunia U22 2023. Langkah itu dilakukan Erik Thohir untuk memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Erik Thohir memastikan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memberikan dukungan penuh untuk persiapan enam stadion yang menjadi venue Piala Dunia U22 2023. Menurut Erik Thohir, Menteri PUPR sudah menyampaikan secara langsung kesiapan venue Piala Dunia U20 kepada Presiden Joko Widodo. Mengenai persiapan lapangan, kemarin Pak Basuki langsung lapor ke Bapak Presiden ketika kami meninjau pembangunan training camp. Di situ Bapak Presiden menjabarkan ada 22 stadion yang sedang direview pemerintah, ada yang mau diperbaiki, dibangun, dan lain-lain, kata Erik Thohir. Namun, untuk yang enam itu Pak Basuki, pemerintah, siap mendukung, tegas Erik Thohir. Piala Dunia U22 2023 rencananya digelar pada 20 Mei-11 Juni 2023. Venue yang akan digunakan adalah Stadion Utama Gelora Bumkarno, SUGBK, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, dan Stadion Jakabaring, Palembang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!